Gebenur non-aktif Basuki Chaya Purnama alias Ahok akhirnya tersandung karena polahnya sendiri. Pidato yang menyelipkan kontroversi surat Al-Maidah akhirnya memicu masalah. Dalam perkembangannya sejumlah pihak dinilai melindungi Ahok dengan menyebut pidato Ahok multi-tafsir. Eh solangi, dibohongin ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu kan beda. Jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Kan setelah itu kan saya sampaikan, itu kan kata-kata rekan-rekan yang keterang, yang ahli-ahli bahasa itu. Bila pernyataan Ahok dapat ditafsirkan bahwa justru orang lain yang melakukan penistaan surat Al-Maidah, maka mengacu kepada situasi di DKI Jakarta saat ini, orang lain yang dimaksud mungkin saja tim sukses calon gubernur DKI Jakarta. Kami semua pemerintah dan seluruh partai pengusaha Agus IP tidak ada di luarkan gerakan itu. Dan kami tidak berkomunikasi dengan gerakan yang situ. Kita fokus pada gagasan, seperti yang Mas Ani sampaikan bahwa membangun Jakarta dengan melakukan festival gagasan. Karena tim sukses sudah membantah menggunakan Al-Maidah dalam kampanye mereka, maka tinggal satu pihak yang mungkin menggunakan firman Tuhan itu. Mereka adalah ulama yang bertugas menyampaikan perintah Tuhan kepada umatnya. Lantas, bukankah itu dapat bermakna bahwa Ahok telah menistakan golongan ulama? Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tadi dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Bukankah demikian? Tim Liputan MNC Media melaporkan.